RUU, Omnibus Law, ya kan? Begitu tebal begini ya, jadi dibahas kan sumir pembahasannya. Banyak salah lagi di dalamnya. Ya pasalnya salah, apanya salah, segala macam begitu. Itu terjadi. Ini 50-50 di MK ini. Bisa aja MK menolak, mengatakan dulu MK sudah pernah menguji soal ini. Nah itu yang seringkali terjadi. Kalau suruh menguji transport lagi ke DPR, saya bilang, saya itu udah, kalau mau dibilang kapok, saya udah kapok. Ya, udah habis ilmu saya itu. Kok saya dibilang presiden korupor? Kok Pak SBI sendiri telpon? Pak SBI sendiri telpon. Kita ini kan teman, kenapa Pak SBI sampai saya dibilang begitu? Lalu dia bilang, ini kan konsekuensi dari ucapannya Dini Indrayana. Ini agak duniawi. Agak duniawi. Ini soal terbuka, tertutup. Ini yang wajib ditanyakan. Nah ini agak, ini sama PDI agak sejalan nih, kan? Sebenarnya sih, kalau dilihat dari historis masa lalunya, sebenarnya kerjasama PNI Masyumi, itu kan memang sangat erat dulunya. Dari awal kemerdekaan sampai tahun 1958 lah, kira-kira begitu. Itu mulai tegang, itu setelah PKI menguat. PKI memuat dengan macam-macam provokasinya lah, mengidentikan Masyumi dengan DI, segala macam. Pokoknya, sedikit banyaknya terpengaruh. Apalagi ketika Bung Karno mau menerapkan Nasakom, Masyumi kan keras menolak. Jadi, yang saya cerita Pak Kasman tadi itu seperti itu. Kasman Sing. Nah, jadi, sekarang kan PKI udah nggak ada. Jadi, kita dengan Bu Mega pun hubungan baik-baik aja. Waktu Bu Mega jadi Wakil Presiden, saya ingat, saya diundang sarapan di rumah. Beliau, ada Bang Taufiq almarhumat itu. Semua Taufiq bilang, kamu ngomong berdua aja lah sama itu. Mbak, saya nggak usah ikut ikutan, ngobrol berdua. Jadi, dia cerita banyak tentang Muhammad Rum, tentang Nasir, tentang Syafruddin, dan lain-lain di masa yang lalu. Jadi, kita kerjasama baik-baiklah seperti orang tua kita dulu. Bung Karno dengan Nasir. Saya senang sekali pada waktu itu. Walaupun dalam perkembangan sejarahnya kan PBB kan kemudian tidak sekuat yang lain-lain. Sehingga, ya, keadaannya masih seperti sekarang. Nah, mulailah ada pikiran-pikiran kembali. Dialog antara PBB dan mungkin patah-patah Islam lain juga dengan PDIP. Dan ada kesamaan pikiran juga antara lain. Yang Anda tanyakan tadi mengenai soal pemilu terbuka atau tertutup. Pemilu 55 itu pemilu tertutup, ya. Proporsional tertutup. Jadi, ada tanda gambar, tapi di bawahnya ada nama-nama orang juga. Jadi, caput orang hanya nyoblos tanda gambar. Nah, kita 99 juga proporsional tertutup juga. Nah, baru terbuka ini kan belakangnya mulai 2009 sampai dengan sekarang ini. dan Bumegam merasakan ada sesuatu yang sepertinya salah, gitu. Ya, peran partai itu jadi tidak begitu kuat, ya. Tapi di lain pihak, ya, pertarungan manipolitik makin menjadi-jadi, begitu. Jadi, partai mengkali tidak punya sejarah, tidak punya apa, salah ada duang-duangnya aja, dibiayai, atau memang orang direkrut karena memang dia punya uang. Dan itu ketika jadi anggota DPR, ya uang lagi, kan. Pikirnya seperti itu. Dan ternyata memang berapa kali DPR terpilih dengan sistem ini, kerjanya tidak optimal. Ya, karena itu kita mungkin untuk mengubah kembali kepada sistem yang proporsional tertutup, jadi orang memilih tanda gambar, nama-nama tetap ada di situ sebagai calon, tapi tidak seperti sekarang ini, nyoblos gambar, nyoblos nama. Bisa juga nyoblos gambar, bisa juga cuma nyoblos nama. Kadang-kadang juga rakyat di bawah itu juga bingung juga. Dan kita juga melihat suara yang salah nyoblos itu banyak sekali terjadi. Nah, jadi karena itulah antara lain kita pikir bahwa kita akan mendukung pemohon yang di MK untuk menguji peraturan ini. Agar kembali ke proporsional tertutup, PDIP setuju, tapi tidak bisa maju ke MK. Karena PDIP kan ikut menyusun Undang-Undang 2017, PBB tidak ikut menyusun, jadi dia punya legal standing. Apalagi PBB sudah dinyatakan resmi sebagai peserta pemilu tahun 2024 yang akan datang. Jadi besok akan ada sidang, dan kami akan hadir, sudah menyampaikan surat kepada MK sebagai pihak terkait, yang mudah-mudahan MK kabulkan, dan mungkin kami akan dipersilakan sebagai pihak terkait, dan akan memberikan keterangan juga menghadirkan saksi ahli di persidangan MBA selanjutnya. Harus kita tanya, tapi ya... Apalagi mau ditanya, nih. Iya, ini udah clean. Tapi seberapa melihat delapan ragu, loh. Jangan ragu. Ya, karena wajah lu tuh meragukan ini. Itu Om Barit lihat gue, gue lihat balik aja. Terkait dengan ini, Prof, pada faktanya, ini kan ditolak habis-habisan oleh mayoritas partai politik. Sudah delapan partai. Delapan partai. Masyarakat sipil juga melakukan hal yang sama. Gimana Prof. Yusir melihat petanya untuk posibilitas? Iya. Jadi, memang kalau kita kaji secara akademik, sebenarnya proporsional terbuka ataupun tertutup itu ada plus minusnya. Tidak ada sebuah sistem yang sempurna. Cuman kita diantara pilihan-pilihan itu memilih yang baik diantara, yang paling baik diantara yang baik. Bukan memilih yang baik diantara yang buruk. Sebenarnya kan proporsional terbuka atau tertutup itu memang menjadi masalah konstitusional. Karena itu MK ikut memutuskan persoalan ini. Karena terkait dengan pasal 22E. Jadi pemilu diadakan 5 tahun sekali. Pemilu itu memilih anggota DPR, DPD, DPRD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Dikatakan peserta pemilihan DPR dan DPRD adalah partai politik. Jadi bukan perorangan. Intinya di situ ya Prof. Inkonstitusionalnya di situ. Ada di situ. Jadi bukan perorangan. Jadi nyoblos orang gak bisa. Disini nyoblos partai. Nah jadi dari sisi itu sebenarnya kita coba untuk kembalikan kepada asas konstitusional. Halitas itu sendiri. Dan kalau Ibu Mega sebenarnya bicara tentang pengkaderan. Jadi supaya orang itu dikader semangat. Ideologi nasionalismenya. Kalau PBB nasionalisme. Pemahaman ideologi Islam dan segala macam. Direkrut menjadi anggota. Dan dengan hasil yang kita harapkan akan jauh lebih baik. Kalau sekarang ini anggota DPRD yang karena dia banyak duit. Atau dia orang terkenal. Dia dikasih masuk namanya nomor 10, nomor 9, nomor 1 gak penting. Orang coblos dia udah terpilih. Itu partai gak mudah juga mengendalikan mereka ini. Ini yang perlu siapa? Saya atau partai yang perlu? Saya yang perlu partai, partai yang perlu saya. Dia bilang partai ini mungkin kalah. Karena saya yang nyala maka partainya menang. Akhirnya ini kan jadi ada plus minusnya lah. Bahwa minusnya bahwa sistem tertutup itu orang bisa mengatakan. Eh kalau gini partai jadi sangat oligarkis. Kader akar jenggot. Iya. Kuat sekali. Mengakar ke atas. Tapi ya tentu tergantung bagaimana mekanisme internal partai itu sendiri. Jadi pengalaman kami tahun 1999 dulu. Saya gagal mencalonkan abang saya sendiri. Pada itu menjadi anggota DPRD kabupaten. Karena memang mekanisme partai. Itu mengatakan kriterianya begini. Begini lah abang saya gak masuk. Itu terjadi. Nah. Tapi bisa aja ada sebuah partai yang kemudian memberikan kewenangan pada ketua umum. Nah itu memang bisa menjadi oligarkis seperti itu. Jadi tergantung pada mekanisme. Jadi apa yang ditulis Pak Hamdan Zulfa Bangkali. Mungkin ada benarnya juga. Dia bilang ini demokrasi kita sudah berubah menjadi kapitalisme. Kekuatan politik uang yang bermain. Dan seperti itu yang terjadi sekarang. Dan akhirnya ya begitu jadi anggota DPR ya bicara proyek. Bagaimana membalikan modal. Dan seperti itu. Majikannya belum tentu lagi partai. Tapi ya ada yang lain. Misalnya. Dulu. Waktu situasi 99 tertutup. Itu kan Prof juga masuk ke DPR kan waktu itu kan. Calon presiden. Iya makanya. Kemudian mundur. Oh ini mau kesana pertanyaan. Makanya. Nah tunggu dulu sabar. Gue udah katakan di TTI ini dulu bos. Diteror gitu ya. Diteror dengan mata. Nah. Waktu itu Prof masuk. Dan tentunya punya perbandingan dong. Anggota DPR ketika itu dengan anggota DPR. Dengan sistem yang terbuka gitu. Jadi apa kompetitif advantage-nya yang masuk ketika itu dengan sistem yang tertutup gitu Prof? Itu yang saya bandingkan. Kemarin saya ngobrol sama Pak Pandana Baban. Agak panjang lebar. Kapan sih Prof ketemu Opung Panda? Ada minggu yang lalu. Di Grand Hyatt. Dia memberikan. Memang andalannya beliau ini Grand Hyatt aja ya? Old politician tuh di situ ya Prof. Beliau memberi saya buku beliau. Saya sangat terima kasih. Sang petarung. Saya pengalaman pada waktu itu sering dalam di DPR itu saya berdebat sengit. Dengan tiga orang dari praksi BDIP. Pak Sehetapi, Pak Yasono Lawli, dan Pak Pandana Baban. Itu karena mengkritik saya sebagai Menteri Kehakiman tuh luar biasa kerasnya. Dan saya menghadapi mereka dengan cara-cara keras juga. Karena saya tantang mereka pada waktu itu. Saya bilang, Saudara Ketua Sidang ya, tolong jangan dikumpulin semua pertanyaan anggota DPR ini. Baru saya diberi kesempatan menjawab. Lebih baik begini. Mereka tanya langsung saya jawab. Sebab mereka ngomong maki-maki saya, setelah itu mereka pergi keluar. Masa kalau Pandana Baban. Jadi saya begini, saya bilang. Kalau berdebat, ayo sini kita berdebat. Emang saya takut sama Sehetapi. Sehetapi pernah waktu itu ngomong ya. Itu semua Menteri dan Dirijen-Dirijen itu semua mahasiswa saya. Saya bilang, sejak kapan saya jadi mahasiswa saudara? Ini Profesor J.E. Sehetapi? Iya. Saudara kan guru besar UNE, saya guru besar UI. Saya nggak pernah diajar sama saudara. Oh itu ribu sama saya. Itu kan mengklaim kita ini semua mahasiswa saudara. Saya tidak pernah jadi mahasiswa saudara. Dan Prof di sidangnya, di forum ngomong gitu. Jadi waktu itu saya sering berdebat dengan Pak Sehetapi, Pak Yasuna, Pak Pandana. Kritik saya kepada Pak Pandana itu. Ngomong-ngomong-ngomong, kritik orang, saya itu dia pergi. Ingat ditandain omong. Omong. Jadi saya pikir, zaman itu kan kita mengembang tugas yang luar biasa ya. Dua tahun setengah ya waktu Buk Mega itu. Kami itu harus menyelesaikan undang-undang KPK, undang-undang PPATK, undang-undang pembentukan Mahkamah Konstitusi. Saya apalagi menghadapi Bombali kan. Ya betul. Macam itu ya. Semua undang-undang itu begitu banyak undang-undang kita selesaikan pada itu. Undang-undang prajurit TNI, undang pemisahan TNI, undang-undang kepolisian, undang-undang Mahkamah Agung. Dan empat kali amanemen konstitusi kan akhirnya di situ ya Prof? Iya. Di situ semua. Jadi saya pikir prestasi itu luar biasa ya. PBB pada waktu itu cuma 13 orang. Ya ada saya, ada Hamdan Zulfa dan lain-lain pada waktu itu. Amat Sumargono. Amat Sumargono. Tapi ada Abdurrahman Saleh juga pada waktu itu ya. Oh, Jaksa Agung? Iya, Jaksa Agung. Oh, PBB beliau. Yusuf Amir Faisal dan lain-lain. Jadi pada waktu itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itu hasil dari proporsional tertutup itu. Saya masih ingat tuh Pak Yusuf Amir Faisal, itu guru besar di Ikib Bandung pada waktu itu. Itu kita ongkosin jadi anggota DPR. Kita kasih uang. Dengan semampu-mampu kita lah. Dari mana dia punya uang? Untuk kampanye. Jadi banyak pengurus-pengurus PBB pada waktu itu yang justru dikasih uang sama DPP-nya. Untuk berkampanye tapi kemudian dengan 13 orang itu. Kita menghentikan berapa kali sedang DPR, sedang MPR, segala macam. Dan praksi kita yang kecil itu sering menjadi tempat untuk kita berdiskusi dari praksi-praksi lain. Saya masih ingat. Al-Makum Pak Sofan Sofyan atau Pak Sabah Mishraid dan lain-lain. Itu jago-jagoan semua. Gimana ini kita diskusikan? Jadi kita juga tempat-tempat dari praksi Bukar. Jadi kita senang sekali pada waktu itu. Jadi kita menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Amandemen konstitusi terjadi walaupun ya tentu tidak sepenuhnya memuaskan ya. Saya ikut di awal amandemen itu. Kemudian saya diganti sama Hamdan. Ketika saya jadi menteri. Jadi pada waktu itu pun kita dengan 13 orang. Itu bisa memutuskan saya maju sebagai calon presiden. Kan pada waktu itu tahun 1999 itu. Dan Anda mundur di last minute itu ya Prof ya. Iya. Nanti kapan-kapan kita cerita soal itu menarik. Lain-lain kalilah kita cerita mengapa soal itu. Mundur dan... Kita suka Prof cerita-cerita gini Prof. Ya. Supaya jadi pelajaran. Penting Prof. Penting. Pengalaman sejarahnya. Pada waktu itu Bu Mega Gus Dur sama saya semen tiga orang calonnya. Iya. Nantilah kita cerita. Udah. Terus kualitas itu ya waktu itu ya Prof ya. Kualitas patent ya. Kualitas cukup kuat dan... Apa namanya... Dibandingkan dengan beberapa periode DPR sekarang ya. Kelihatannya kemarin ya waktu... Apa namanya... Pak Jokowi mengajukan undang-undang. RUU Omnibus Law. Iya. Begitu tebal begini ya. Jadi dibahas kan sumir pembahasannya. Banyak salah lagi di dalamnya. Ya pasalnya salah, apanya salah, segala macam begitu. Itu terjadi. Kelihatan kota DPRnya gak serius. Kalau dulu Bang Ali Mokhtar ngabalin termasuk yang kader baik. Iya ya. Mokhtar Ali itu udah tahun 2004. 2004-2009. 2004-2009. Jadi sesudah... Gimana itu Prof kawan itu Prof? Hah? Pak Ali itu sebenarnya aktivis yang... Sebenarnya sih kalau masih dengan saya mungkin dia akan lebih baiklah daripada jauh dari saya begitu. Jadi belakangan kan mungkin dia waktu itu mau jadi Ketua Umum PBB. Kan bertarung dengan Kaban di Medan pada waktu itu. Nah Ali Mokhtar kalah. Kalah itu dia agak gamang begitu. Dan kemudian dia pada waktu itu Pak Ical jadi Ketua Golkar. Gondor. Lalu dia minta izin nama saya. Saya bilang ya silahkanlah kalau memang Anda gak merasa nyaman lagi. Karena dia merasa kalah bertarung ya. Jadi dia tetaplah ada di Golkar sama Pak Ical. Tapi tidak lama juga sesudah Golkar. Bukan Pak Ical lagi dia pun tidak aktif. Kemudian sekarang ini ada di... Apa itu benar namanya? KSP? KSP. KSP? KSP. Kantor staf presidenya. Ya di bawah Pak Mudoko ya begitu. Kantor Prof. Yusrilding dulu binagraha bro. Jadi sesekali sih masih ada ketemu saya Ali. Ngomong macam-macam begitu. Tapi saya pikir sih... Ngap. Omongannya saja. Itu yang saya bilang tadi. Omongannya bisa begini-begini. Tapi sebenarnya saya yakin Ali itu orang baik. Cuman ya omongannya kadang-kadang ya kesana kembali. Tapi kesimpulannya Pak Ali. Anda lebih baik, lebih dekat dengan Pak Yusrilding terlalu jauh ya. Keliharaan ini gak baik untuk Anda kalau kata Pak Yusrilding. Ini sebagai penutup soal ini proposional tertutup terbuka lagi nih. Iya kan. Ini pernah di uji kan dulu ya Prof. 2008. 2008 kan. Nah ini gimana nih Prof. Strategi. Ini kan interpretasi hakim kan. Iya betul. Di konstitusi ini kan. Betul. Ini gimana beda sama kasus kriminal kan. Ini publik perlu. Kalau udah pernah di interpretasi dulu masa dibatalin lagi gitu loh. Kira-kira pemahaman publik gitu. Iya. Ini problem kita menghadapi MK. Jadi. Kalau saya berpendapat ya. Bahwa. Satu keputusan itu kan juga harus dinamik ya. Tidak ada orang berpikir itu di ruang hampa. Orang berpikir itu selalu mencerminkan pegolakan sosial dan politik yang terjadi. Begitu juga lah hakim ketika memutus perkara ya. Walaupun dia tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal di luar ya. Tapi kemudian dia mengambil keputusan. Tapi kalau situasi itu kemudian berubah. Mesti dia kan hakim itu dengan terbuka juga. Mengikuti dinamika perubahan itu. Ambil satu contoh dalam sejarah hukum Islam itu pendapat Imam Syafi'i. Ada yang disebut dengan Qal Qadim. Ada Qal Jadid. Ada pendapat lama. Ada pendapat baru. Yang pertama itu ketika Imam Syafi'i itu tinggal di Madinah yang masyarakatnya itu homogen. Pikirannya itu seperti ini. Ketika dia pindah ke Baghdad. Di sana itu masyarakat itu sangat heterogen. Kosmopolitan ya. Ya kota besar ya. Penduduknya macam-macam. Sukunya banyak ya. Dan juga ada kelompok-kelompok Kristen di situ. Yang tidak ada di Madinah. Maka ada pendapat baru dari Imam Syafi'i yang disebut dengan Qal Jadid itu. Jadi mestinya pendapat hakim pun menurut hemat saya mestinya berubah. Apa bedanya dengan pemerintah menyusun undang-undang dengan DPR. Pemerintah kemudian mengamademen undang-undang itu. DPR juga bisa banget. MK memutuskan perkara pengujian undang-undang. Dan putusan MK itu separa dengan undang-undang. Kan gitu kan? Nah dia bisa membatalkan undang-undang kok. Berarti setara. Mestinya kalau kedudukannya setara dengan undang-undang. Hakimnya juga tidak bisa kaku. Kalau suatu hari keadaan berubah. Mestinya hakimnya juga memperbarui perubahan itu. Tapi sekarang kan MK menganggap ini jurisprudensi. MK harus dipegang begini. Walaupun kadang-kadang inkonsisten juga. Kita tahu bahwa sistem kita ini kan lebih dekat ke Eropa Kontinental. Daripada ke sistem Anglo-Saxon. Jadi yang namanya jurisprudensi itu tidak selalu sekuat sistem Anglo-Saxon seperti Inggris begitu. Memang yang Anda katakan tadi bahwa tahun 2008 pernah diuji. Lalu MK produknya itu dikabulkan. Lalu undang-undang tujuh 2017 kan memasukkan sistem proporsional terbuka seperti itu. Nah sekarang ini diuji. Nah memang ini 50-50 di MK ini. Bisa aja MK menolak mengatakan dulu MK sudah pernah menguji soal ini. Nah itu yang seringkali terjadi. MK sudah pernah menguji. Ya memang sudah pernah menguji. Tapi kan situasi kan kemudian berubah. Mengapa tidak harus menghadapi kenyataan baru ini dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Tapi kalau MK-nya bersekukuh mengatakan ini dulu sudah pernah diuji. Ya kita mau ngawal apa lagi. Saya pernah begini. Misalnya satu contoh ya. Saya pernah menguji tentang presidential threshold. Dan juga tentang threshold anggota DPR. Parlementary threshold. Ya sudah pernah berapa orang menguji sebelumnya pemohon. Tapi saya menggabungkan beberapa pasal. Nah menurut saya jika pasal itu diberdiri satu demi satu diuji dengan UD 45. Itu memang ditolak oleh MK. Tapi kalau ini digabungkan tiga pasal ini. Dan dikasih dengan pasal yang baru. Dan menggunakan salah satu tafsir berwakumah hukum. Yang disebut dengan tafsir sistematik. Jadi tafsir sistematik itu tidak melihat satu ayat berdiri sendiri. Tapi dilihat konteks. Dan ditafsirkan. Bisa beda artinya. Saya memberi satu contoh begini. Di dalam Al-Quran itu ada ayat tentang pekawinan. Surat An-Nisa. Jadi dikatakan kamu boleh menikah. Satu, berdua, bertiga, atau berempat. Pasulasa, pasunana, warubah. Mut tiga, dua, tiga, empat. Tapi kalau tidak bisa. Dengan syarat bisa berlaku adil. Kalau tidak bisa berlaku adil. Tidaklah kawin dengan satu saja. Itu kan menghasilkan tafsir. Ya kan begitu. Tapi di ujung ayat itu ada yang mengatakan begini. Ya setaf tunaka Al-Nisa. Mereka bertanya kepadamu. Mereka mempita fatwa kepadamu. Tentang wanita. Maka katakanlah. Wanita itu ialah ibu dari anak-anak yatim yang kamu pelihara. Kalau ayat ini ditafsirkan satu-satu. Artinya ya itu. Tapi kalau dilihat secara sistematik. Boleh kawin satu, dua, tiga, empat. Tapi harus adil. Lalu ditanya. Kalau tidak bisa adil, satu saja. Lalu ditanya. Wanita mana yang boleh dikawini? Lalu ayat itu yang terakhir mengatakan. Ibu dari anak yatim yang kamu pelihara. Artinya. Tidak semua orang wanita bisa dinikahi. Jadi kalau tiga ayat itu digabungkan. Ditafsirkan secara sistematik. Dia melahirkan satu pengertian yang berbeda. Saya katakan. Pasal satu ayat dua. Pasal sekian, pasal sekian. Pasal 22E. Tentang threshold presiden ini kan saya anggap aneh ya. Jadi sebab. Apa namanya. Undang-undang dasar tidak menyusun itu. Tiba-tiba ada threshold. Baik parlement, baik parlement, DPR. Tapi MK mengatakan. Pasal ini sudah pernah diuji. Pasal ini sudah pernah diuji. Pasal ini sudah perluji. Yang beda dari permohonan Pak Yusil adalah pasal ini. Padahal saya menggabungkan semua pasal itu. Menjadi satu kesatuan dan harus didaksikan secara sistematik. Jadi saya pikir. Tidak canggih-canggih. Hama juga. Hakim-hakim yang menggabung. Jangan lelak, Prof. Jangan lelak. Ini belum sidang nih, Pak. Hasil lo umbang satu-dua. Apa namanya. Syarat menjadi hakim konstitusi itu kan negarawan. Nah. Yang memahami konstitusi. Jadi bukan cuma negarawan. Tapi juga memahami konstitusi. Jadi saya bilang. Cuma teman-teman ini. Kalau suruh menguji threshold lagi ke DPR. Saya bilang. Saya itu udah. Kalau mau bilang kapok, saya udah kapok. Udah habis ilmu saya itu. Pesatat hukum dan teori ilmu hukum. Tapi saya gak bisa meyakinkan MK. Tetap aja MK bicara threshold itu. Segala macam. Walaupun argumentnya threshold itu. Lebih banyak argument politik. Daripada argumentasi hukum. Misalnya kalau threshold itu kenapa? Katanya. Supaya. Apa namanya. Threshold itu. Supaya. Kita memperkuat sistem kepresidenan. Kedua. Menjederhanakan partai politik. Amanat. Penyederhanaan partai politik. Itu politis. Itu politik. Bukan argumentasi hukum. Ya. Politik. Memperkuat sistem presidenan. Itu kan politik. Menjederhanakan partai politik. Itu kan politik. Coba ditunjukin sama saya. Mana pasal yang mengatakan. Penyederhanaan partai politik. Reformasi itu semangatnya. Itu kebebasan untuk mendirikan partai. Kok tiba-tiba sekarang. MK merasa diberi amanat. Oleh UUD 45. Menjederhanakan partai. Mana pasalnya. Mengasih amanat. Gak ada. Jadi saya bilang. Udah habis sakal saya. Nah. Lalu belakangan ini. PBB ikut menguji. Lalu. Pak Yusuf maju aja. Ah. Saya udah gak mau deh. Capek saya udah. Udah habis ilmu saya. Lalu. Siapa yang akan uji. Ya. Ditunjuklah. Deni Indrayana. Haji Deni. Haji Deni. Barangkali ya. Kalau advokat koruptor. Disuruh maju ke MK. Barangkali ya. Dikabulkan sama MK. Hahaha. Deni Indrayana kan dulu kan ngomongnya gitu kan. Kalau jadi wamen kan. Saya ini dituduh. Advokat koruptor. Kan gitu kan. Nah. Karena membela terdakwa korupsi. Hakim yang membebaskan terdakwa korupsi. Hakim koruptor. Kan gitu kan. Advokat koruptor. Hakim koruptor. Jadi. Saya bilang. Kalau gitu. SBY presiden koruptor. Ya. Jadi headline di korannya. Apa kan. Kayak Merdeka. SBY panik. Telfon. Pak Yusul. Ada apa ini? Kok saya dibilang presiden koruptor. Kok Pak SBY sendiri telfon? Pak SBY sendiri telfon. Kita ini kan teman. Kenapa Pak Yusul sampai. Saya dibilang begitu. Lah dia bilang. Ini kan. Konsekuensi dari ucapannya Dini Indrayana. Wamen hunkamnya Pak SBY. Advokat yang membela terdakwa korupsi. Advokat koruptor. Hakim yang membebaskan terdakwa korupsi. Hakim koruptor. Kalau presiden memberi amnesti. Ya. Atau memberikan apa namanya. Grasi. Ya. Kepada koruptor. Kan presiden koruptor. Kok begitu? Dia kan Papa kasih grasi sama Sokani. Jadi Pak SBY presiden koruptor. Wah jangan begitulah. Jadi dia bilang. Siapa tau Haji Dini. Jadi saya bilang kasih aja Pak Dini. Jadi lawyernya PBB. Kan beliau kan. Detersangkakan korupsi kan. Jamannya Pak. Pak siapa tuh yang kepala bulu. Bukan sisbuk. Pak Buas. Pak Buas. Ya kan. Nah. Jadi kan Pak Dini kan. Udah tersangka korupsi. Jadi kan koruptor juga kan. Kalau pakai ucapannya beliau. Saya bilang kasih aja. Sampai sekarang kan masih. Masih ya. Ya kan. Belum dicabut kan status. Jadi ya. Nah tapi akhirnya ditolak juga sama MK. Jadi bilang. Ternyata ya advokat. Koruptor bukan koruptor. Sama aja ditolak sama MK. Kalau bicara soal apa namanya. Terus terkoli ini gitu. Oke. Saya ketawa Pak Deni Indrayana itu. Jadi saya bilang. Ya itulah. Jangan suka ngata-ngatain orang. Nanti suatu ketika itu jadi bumerang. Buat Anda sendiri. Oke. Terima kasih banyak. Prof. Lebih dari 2 jam. Ngobrol yang menarik banget. Oke. Ya. Udah gak ada closing dari gue. Ada. Terima kasih. Ya. 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 Ya.